Halo, selamat datang kembali di audio tour, bersama saya, Mr. Podedo, yang akan datang bersama kalian untuk mendengarkan audio book novel, Hot Mother, Tragedi Cinta Satu Malam, Autores By, Andrea Tarendra, Please Enjoy, Chapter 8. Setelah melakukan perjalanan yang cukup memakan waktu yang panjang, kini Eden mulai sampai di rumahnya. Setelah turun dari taksi yang dia tumpangi tadi, dengan langkah yang gontai, serta wajah yang sudah tidak memiliki senyum indah lagi, dia memasuki rumahnya. Mario telah memberikan luka yang begitu dalam kepadanya, sehingga sedari pulang dari apartemen milik Mario, Eden merasa sudah kehilangan senyumnya, yang ada sekarang hanyalah tatapan benci, dan rasa sakit hati yang besar. Setelah memasuki rumahnya, dengan cepat, Eden langsung menemui mama dan papahnya yang berada di dalam kamar, untuk mengecek keadaan papahnya. Di saat dia memasuki kamar orang tuanya, dia melihat mama yang sedang menyuapi papahnya. Ma, bagaimana keadaan papah, ma? Tanya Eden. Dengan wajah yang datar pada mamahnya dengan berjalan mendekat ke arah papah dan mamahnya. Rosa, yang melihat anak sematawayangnya itu pulang, langsung tersenyum lebar. Ya, seperti inilah sayang, hanya sedikit adalah perkembangan, ucap mamahnya. Rosa, yang menetap tajam ke arah Eden, ketika menyadari, sorot, mata yang berbeda dari putrinya. Rosa, meneliti lagi tatapan putrinya, hingga pandangannya jatuh di leher Eden yang terdapat banyak tanda kiss mark, yang dibuat Mario semalam. Rosa yang melihat itu langsung sontak berdiri, hingga mengejutkan Eden dan Jonas, papah Eden. Ma, ada apa? Kenapa mamah tiba-tiba berdiri seperti itu, mengejutkan papah saja? Ujarnya heran, melihat istrinya yang menetap tajam ke arah putrinya. Namun Eden, hanya diam dan menampilkan sorot mata yang penuh kebencian. Rosa, melangkah mendekat ke arah Eden, dan menarik putrinya itu hingga terlihat jelas tanda apa yang berada di lehernya. Katakan pada mamah, apa yang sudah kamu lakukan Eden? Bentak Rosa, yang geram melihat tanda kepemilikan di leher putrinya. Eden, yang dibentak oleh mamahnya hanya diam saja, tanpa mampu berkata apapun. Dia hanya menetap lurus, dengan pandangan yang kosong, serta air mata yang mengalir deras membasahi pipinya. Jonas, yang melihat istrinya membentak putrinya itu semakin bingung, dengan apa yang terjadi. Ada apa ma sebenarnya? Mengapa mamah membentak Eden? Tanya Jonas, dengan penuh kebingungan, menetap istrinya yang sangat marah pada putrinya. Rosa, langsung membuka paksa ke meja yang digunakan Eden saat ini, dan memperlihatkan tubuhnya yang penuh dengan tanda kepemilikan, yang ditinggalkan Mario kepadanya. Bahkan, mamahnya semakin terkejut, melihat tubuh putrinya nyaris tidak ada celah tanpa bekas kismar. Rosa dan Jonas, mendadak lemas, dan tak mampu berkata apapun. Lihat ini, bukannya pulang dari Paris, membawa kebanggaan, malah membawa keburukan. Ujarnya penuh dengan emosi. Bagaimana tidak, putri yang selama ini mereka jaga bagaikan sebuah berlian yang sangat mahal, dalam semalam berubah menjadi sebuah perak yang tidak berharga. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi, Eden? Tanya Jonas, papahnya yang sedikit lebih lembut. Eden hanya mampu terdiam, tanpa bisa mengeluarkan suara apapun. Dia begitu takut saat ini untuk menatap ke arah orang tuanya. Rosa, yang melihat putrinya diam dan tidak menjawab itu, semakin membuatnya kesal. Jawab, Eden! Katakan kepada kami, apa yang sebenarnya terjadi? Bentaknya lagi, melihat anaknya yang tak kunjung mau membuka mulutnya. One night stand, ucapnya singkat, yang langsung membuat orang tuanya bertambah emosi. Plak! Sebuah tamparan keras berhasil mendarat di pipi mulusnya, yang berasal dari Rosa, mamahnya. Eden terdiam, dan menyentuh pipinya yang terkena tamparan mamahnya. Jonas, yang melihat istrinya menampar putrinya, hanya mampu terdiam. Dia ingin membelah, namun pada kenyataannya Eden memanglah salah. Dengan menarik nafasnya dalam, Jonas mencoba meredam emosinya terlebih dahulu. Nak, bukankah kami telah mengajarkan kepadamu, bagaimana cara menjaga kehormatan untuk diri kamu sendiri? Seberapa penting sebuah kehormatan untuk masa depan kamu? Lalu, mengapa sekarang kamu merusak diri, kamu sendiri hanya lantaran sebuah kenikmatan sesaat? Tanyanya, dengan suara yang lembut kepada putrinya yang masih terdiam. Apa yang bisa Eden lakukan, jika dia memaksa Eden untuk melayaninya? Jika dia meminta ganti rugi mobilnya dengan kehormatan Eden, apa yang harus Eden lakukan? Jika kekuatannya sangat besar untuk memaksa Eden menerima permainannya, lalu Eden bisa apa? Eden sekarang sudah kotor, bahkan sudah seperti sampah yang telah dibuang setelah digunakan. Apa mama dan papa pikir, jika Eden mau menerima semua ini, ha? Ucapnya, meluapkan segala emosinya dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.